Pemirsa Sumatera Selatan sukses sebagai tuan rumah penghelatan Festival Orang Rekreasi Nasional Koromi 6 2021 Sumatera Selatan 2022. Tidak hanya itu, Sumsel berhasil menyabat peringkat pertama dengan perlehan medali terbanyak di atas Jawa Palat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Tidak hanya ramai saat pembukaan, Jumat malam ribuan masyarakat Sumatera Selatan antusias menyaksikan penutupan Festival Orang Rekreasi Nasional Koromi 6 2021 Sumatera Selatan 2022 di venue Dayung Komplek Gedung Olahraga Jakabaring, Sport City, Palembang. Penutupan diawali oleh Parade Defili dari 56 Induk Organisasi Olahraga Koromi peserta dari 34 provinsi se-Indonesia, serta penampilan dari Tarif Fornas Koromi 6 2021 yang dibawakan langsung oleh Putri Bilanova. Melesatnya anak panah yang diarahkan, Busur Gubernur Sumsel Hermanderu menandai berakhirnya Festival Orang Rekreasi Masyarakat Nasional Koromi 6 2021 Sumatera Selatan yang digelar selama satu pekan, mulai 1 hingga 7 Juli 2022 di Kabupaten Oganilir dan Kota Palembang. Dentuman dan kilauan cahaya pesta kembang api pun menghiasi langit venue Dayung Jakabaring, Sport City, Palembang yang menambah Semarak, suksesnya Sumatera Selatan sebagai tuan rumah, ajang Festival Orang Rekreasi Masyarakat Indonesia tersebut. Tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, Sumatera Selatan juga berhasil meraih peringkat terbanyak dengan perolehan medali terbanyak 129 emas, 152 perak, dan 178 perunggu di atas Jawa Parat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Berikan satu sumatera selatan dengan jumlah medali 129 medali emas, 152 medali terbarat, dan 178 medali perunggu, total 459. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.